Di babak kedua turnamen bertajuk BNI Medco Energy M25K seri kedua ini, David Agung Susanto adalah satu-satunya petenis Indonesia yang masih bertahan di nomor tunggal. Berstatus sebagai petenis wildcard, David sebenarnya mampu memberikan perlawanan sengit saat berhadapan dengan petenis Korea Ja Moon Lee. David mampu memaksakan pertandingan harus diselesaikan lewat pertarungan rubber set sebelum akhirnya menyerah 6-7, 7-6, dan 6-2. Bagi David, hasil ini menjadi pengalaman berharga bagi dirinya jelang tampil di SEA Games Kamboja May Mendatang. Ya sebenarnya ada kans untuk menang ya, cuman ya namanya main ada menang ada kalah. Ya kembali lagi kita evaluasi apa yang perlu diperbaiki, nanti kita akan bicara sama Om Bonit sebagai kapten kan. Buat bekal kita di SEA Games nanti ya, nanti evaluasi apa yang di sini nanti akan kita kerjakan lagi untuk latihan untuk next ke depannya lagi. Selain David, di turnamen ini Indonesia juga menurunkan 4 petenis putra lainnya yang juga dipersiapkan tampil di SEA Games Kamboja. Namun, Christopher Ungkat, Rifki Fitriadi, Nathan Barki, dan Antoni Susanto sudah terlebih dahulu tersisih di babak awal. Sejumlah catatan pun sudah dikantungi Bonit Wiriawan sebagai pelatih tim tenis putra Indonesia di SEA Games Kamboja nanti. Tentu taktik strategi, mentally, poin penting harus bagaimana ya tetap dievaluasi, tetapi mereka sudah cukup maksimal ya. Tetapi ada poin-poin yang nanti kita maksimalkan lagi sampai SEA Games. Turnamen tenis internasional yang juga diikuti oleh petenis dari 20 negara ini akan berlangsung di Jakarta selama 5 seri hingga bulan Juni mendatang. Sementara di SEA Games Kamboja nanti, cabang olahraga tenis ditargetkan dapat meraih 2 medali emas bagi kontingen Indonesia. Erlangga Wisnuwaji, Edwin Arman, Jakarta.